Ketua Komisi 2 DPR periode 2009-2014, Hairuman Harahap mengungkit janji gamauan Fauzi kalau masih menjabat sebagai mendagri yang bersedia mengundurkan diri jika proyek IKTP tidak rampung. Janji gamauan itu dilontarkan saat rapat di DPR. Usai diperiksa KPK, Hairuman menyatakan dukungannya agar pihak yang terbukti melakukan anggaran harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Mengingat dalam menentukan sebuah anggaran, proyek harus memiliki mekanisme yang jelas dan transparan sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian negara. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan dua orang dari pihak Kemendagri sebagai tersangka yakni Sugiharto, mantan pejabat pembuat kewenangan Kemendagri, dan Irman, mantan dirjen Dukcapil Kemendagri. Karena memang ini proyek harus diselesaikan itu, sampai Mendagri berjanji itu kalau tidak selesai beliau mundur. Itu kan yang harus kita, itulah yakinnya kita bahwa sistem administrasi kepedudukan kita akan lebih baik.